Seram di islami, semua ada disini, kajian islami, kuat bekal nanti. Pemilisa TVR yang dimuliakan Allah SWT, ciri-ciri pedagang yang berkah dihadapan Allah adalah pedagang yang menggunakan etika dan akhlak dalam berjual. Terutama bagaimana kita bermu'amalah yang baik dengan para pembeli. Sebab Nabi berkata, Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Termasuk prinsip ini kita lakukan dalam mu'amalah atau jual dan beli. Masya Allah. Ustaz, pedagang yang berakhlak, ibu seandainya semua pedagang berakhlak, gimana ya? Damai kali ya? Bagus, damai ya? Iya, iya, masya Allah, tentram hidup ini. Ya mudah-mudahan dengan kajian ini nih, para pedagang di seluruh Indonesia bisa melihat kalau ternyata pentingnya prinsip mu'amalah menggunakan akhlak yang seperti diajarkan Rasulullah SAW. Baik, di segmen yang ketujuh ini tetap ada tanya-tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada dua orang. Silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Srianti dari Majelis Ta'alim Atta Yiba, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Baik. Ustaz, saya mau bertanya, adik saya seorang pedagang pakaian. Di hari-hari biasa atau bulan biasa dia bandrol satu baju itu 100 ribu. Tapi karena mendekati puasa dan lebaran kan rame itu. Dia bikin bandrol 200 ribu, tapi ada diskon 50 persen. Nah, itu gimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu strategi. 100, 150, dibuat 200, diskonnya 50 persen. Pintu sangat corang ya. Baik, pertanyaan kedua silahkan. Kita tampung dulu ya. Pertanyaan kedua. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri dari Majelis Al-Amanah, Pancoran, Mampang, Jakarta Selatan. Yang saya mau tanyakan mungkin yang sering kita alamin ya Pak, di pasar mungkin ya. Kan sekarang kita mengenal pasar kan ada dua. Yang istilahnya seperti kayak retail dan pasar tradisional. Kalau yang retail itu kita beli barang itu mungkin sesuai dengan neto atau kilogram barang yang sudah dituliskan. Nah kalau yang di pasar itu kan kadang-kadang kita terkenal juga dengan digital dengan manual. Nah kadang-kadang kita beli beras nih Pak, ada yang saya tanya mumbung dikit, ada yang kurang dikit. Gitu loh Pak Ustaz. Nah yang kedua lagi misalnya kita beli cabai harga segitu kan harusnya satu kilo sudah-sudah dengan timbangan. Kadang-kadang bu kurangin atau bu tambahin gitu loh Pak. Nah yang mau saya tanyakan pada saat puasa dan tidak puasa kan sudah hukumnya juga mungkin kurang berkah ya Pak Ustaz ya. Nah apalagi pada saat puasa gimana sih Pak Ustaz hukumnya buat-buat yang jualan. Dan kita yang beli kadang-kadang bu tambahin dong bu, katanya gak bisa pak bu ini kurangin lagi gitu loh Pak Ustaz. Jadi hukumnya berkahnya seperti apa Pak Ustaz waktu balan Ramadan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya pertanyaan pertama Ustaz silahkan mohon dijawab. Dahsyat ini ya kan hari biasa jual 100, lebaran naikin jadi 200, diskonnya 50 persen, sami mawon. Jadi begini bu, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta menentukan harga ketika di Madinah. Rasul menolak menentukan harga karena takut menzolimi seseorang akan darah dan hartanya. Nah kemudian sekarang jika kemudian kita menaikkan harga, kemudian kita menurunkannya lagi dengan memberikan mukasah atau pengurangan. Tapi disini hakikatnya sebenarnya bukan mukasah. Tapi ini adalah strategi menjual dengan harga yang sama setelah harga dinaikkan kemudian didiskon. Dalam Islam itu kan la darar wa la dirar. Gak boleh memunculkan kemudaratan kepada pedagang lain. Kalau kemudian pedagang lain itu merugi karena strategi yang kita lakukan ini dengan cara kita naikkan. Padahal sebenarnya didiskon lagi, hakikatnya gak ada diskon. Biasanya ada namanya, dulu itu ada namanya al-hizbah. Orang yang tugasnya itu khusus untuk masuk di pasar untuk mencari perkara-perkara seperti ini. Bahkan kan di mal-mal ada Ustadz ya. Ada satu lembaga perlindungan konsumen yang mereka itu akan datang ngecek harga sebelum dan sesudah. Kalaupun ada orang yang menaikkan baru didiskon, maka kemudian akan ditindak seperti itu. Itu ada unsur kadat. Itu ada artinya kalau menentukan harga dengan cara seperti itu, itu ada gorornya. Ketidakjelasan. Seperti itu. Kalau saya sarankan, mau jual, ya jual aja 100 ribu. Kalau mau kasih diskon, kasih diskon. Ya bener, itu namanya bohong. Jadi gak boleh, Ustadz ya? Jadi gak boleh begitu. Itu namanya diskonnya bohong-bohong. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Masya Allah ya. Wa'amalah Rasulullah ini memang luar biasa ya. Gimana gak pedagang di zaman itu berkah semuanya. Semuanya, betul. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Indri. Ibu Indri ya. Ibu Indri tadi, ya namanya timbangan ya, beda dengan Manola dan digital. Kadang ada kurangnya. Nah, Ustadz, dalam etika akhlak ini lebih baik melibihkan daripada kurang. Kurang. Kalau lebih, yang rugi nantinya ya. Tapi sebenarnya gimana Ustadz? Kalau kita mempertimbangkan pada bagian muamalah. Rasulullah SAW. Kan kalau Ibu-Ibu biasa minta ditambahin apa dikurangin? Jelas ya. Biasa Ibu-Ibu yang paling jago. Tambahin dong katanya, tambahin dong. Begini Ibu. Berbicara masalah timbangan. Termasuk masalah yang dibahas khusus dalam Al-Quran. Itu masalah timbangan. Timbangan dalam berdagang. Ya kan? Ayat yang kemudian paling tegas menceritakan tentang curangnya orang dalam. Timbangan. Wailul lil mutaffifin. Al-lazina iza talu ala nasi yastaufun. Wa iza kaluhum awwazanuhum yuksirun. Celakalah orang yang curang di dalam berdagang. Wail. Wail ini neraka yang paling dalam. Neraka wail. Bagi siapa? Bagi orang yang curang dalam timbangan. Kalau dia menimbang, dia ditimbang, dia minta timbangan. Dia disempurnakan. Tapi kalau dia menimbang, maka dia mengurangi timbangan. Maka lihat. Atau dalam ayat yang lain. Wa ila madiyana akhahum syu'aiba. Kaum adiyan ini kan yang diutus pertama kali Nabi syu'aib. Itu untuk apa? Menasihati mereka. Tentang masalah timbangan. Tentang masalah timbangan. Maka mereka ini mendapat adab yang besar karena masalah timbangan. Curang di dalam timbangan. Jangan dianggap remeh masalah timbangan. Maka ibu ketika minta timbangannya ditambah, kemudian diri, dia ridok gak apa-apa. Asalkan ibu bukan yang menimbang. Kemudian ketika menimbang, tadinya satu kilo, ibu kurangin jadi misalnya 800 gram. Seharusnya tiga kilo. Misalnya jual lada tiga kilo, tapi ditambahin air biar beratnya makin berat. Nah itu gak boleh, bu. Kalaupun misalnya minta, ayo tambahin dong, tambahin. Ya masih boleh kalau pedagangnya ridok. Tapi ya jangan juga minta tambahin sampai setengah kilo. Kasian. Kasian juga. Soalnya gini, saat kita kan suka beli gula nih, ada yang sepapatan, ada yang setengah kilo ya. Di warung-warung, di pasar lah. Terus kita pulang kan, kita juga punya timbangan yang digital saat kita timbang. Kok beda ya, beda sedikit atau gimana. Kan kadang-kadang kita juga ngedongkol, ah parah nih gak bisa di... Jalannya Bang Jowo gak kena di Balening, gila lupa. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi maksudnya, wah besok kau sabri disitu lagi deh, kurangannya apa, timbangannya kurang gitu Pak Ustaz. Kalau saya sih, saya mencoba berhusnuzan. Karena sesama muslim wajib berhusnuzan sebelum kemudian dia memutuskan. Husnuzan saya mungkin ya kurang-kurang sedikit ya namanya timbangan masih manual ya. Kalau masih kurang-kurang sedikit lah itu mudah-mudahan Allah ampuni. Asal jangan timbangannya dikurangi banyak. Yang boleh dikurangi timbangan, ya berat badan. Ada yang nanya, misalnya ada yang nanya, Ustaz berat badannya berapa? Saya kurangi 10 kilo ya gak apa-apa. Itu bukan kebohongan namanya, itu menjaga harga diri. Tahir, tahir. Terima kasih banyak Ustaz. Ya ibu, subhanallah. Pemirsa, Masya Allah. Salah satu prinsip muamalah yang harus kita lakukan adalah jangan mudah untuk berprasangka. Baik, jangan kemana-mana kami kembali setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami Ramadan. Semoga ada di sini. Selam di Islami, semua ada di sini. Tadi yang di Islami, kuat akan nanti.